Kasus COVID-19 di kota Semarang terus meningkat sehingga rumah sakit mulai merawat pasien bergejala berat. Rumah sakit Wongso Negoro misalnya selama 4 bulan terakhir rumah sakit ini zero pasien COVID-19. Namun kini seiring meledaknya kasus varian baru Omikron, pasien COVID-19 mulai berdatangan. Saat ini ada 7 pasien COVID-19 yang dirawat, 2 pasien dirawat di ruang ICU karena bergejala berat. Pengelola rumah sakit menyiapkan berbagai cara mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Saat ini kita ada 7 pasien COVID yang dirawat di RSWN. 2 adalah pasien ICU tapi yang 1 pakai ventilator, yang 1 tidak pakai ventilator. Kemudian ada 2 pasien ibu habis melahirkan yang dirawat. Jadi total ada 7 pasien COVID-19 yang dirawat. Tapi itu yang positif hanya 3, yang 4-nya masih dalam proses pemeriksaan, jadi masih suspek. Sejauh ini pengelola rumah sakit belum bisa memastikan jenis COVID-19 yang diderita pasien karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alimus Dagfirin, laporkan dari Kota Semarang.